Kan yang seperti yang lo bilang kan, vokalisa beda-beda. Gue denger-denger lo tuh paling mahal. Anjir, kagalah gila lo. Enggak, 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 enggak. Jauh banget, jauh banget. Oh, jauh banget deh? Enggak, enggak. Bini gue tuh emang udah manja dari awalnya. Gue pun ternyata demikian. Sama-sama aja, Guti? Dia klingi, gue klingi. Gue lafi-dafi, dia lafi-dafi. Ya, tidak mencerminkan musician. Makanya. Bukan musician gue. Ternyata ya. Agak kaget gitu lho. Gue anaknya tobat. Lo tau tobat gak? Tau, tau. Total banget. Oh total, ya bener. Jadi kalo gue mau makan, gue makan all the way. Kalo gue mau minum, minum all the way. Moderasi di gue tuh rada kurang kayak gitu. Hai, balik lagi ke Citingde bareng Atin Simon. Hari ini mau makan siang. Eh nggak makan siang sih sebenernya. Mau minum-minum boh hari ini. Tumen-tumen nih Citingde. Biasanya kan makan. Hari ini kita ya oke lah. Minum-minum sejenak. Bareng siapa? Bareng elo pastinya. Gue tuh udah lama banget gak ketemu dia. Udah berapa tahun yang lalu ya. Nah ini hari ini nih. Setelah sekian lama gak ketemu. Mau ketemu hari ini. Mau ngobrol-ngobrol. Apalagi kan dia sekarang lagi masuk ke grup band Hits Indonesia. Nah kita pengen tau nih ceritanya dia. Sama cita-cita yang lain selama ini gak ketemu. So, tapi gue ganti baju dulu. Gak mungkin begini. Karena ntar malem mau ada event juga sekalian di tempat ini. Di Okrum daerah Sinopati. Jadi mau minum-minum. Kebetulan memang ini tempatnya whisky bar. So, kita kedalem barang elo. Temu ya. Oke. Apa kabar elo? Baik dong. Gimana kabarnya? Cheers. Sisi mau datang whisky langsung cheers tuh dia. Iya lah. You know. Ini hari ini cheating day. Biasanya makan-makan. Ini kita cheating game minum. Yes. Karena kita udah makan. Jadi waktunya drinken. Enak gak? Baunya enak gak? Iya. Soalnya kalo 8en. Sonder drinken. Keseleken. Kita ngomong-ngomong sambil ngeselek. Cheers. Cheers. Enak ya? Enak ya? Kayak air putih gitu ya? Enak. Hmm? Ini enak nih. Pak Vincent. Gak getir. Gak getir. Kalo getir ya kayak gimana emang ya? Pahit aja. Cila. Ini bikin maunya lanjut gitu. So how's elo apa kabar? Baik, baik. Kita udah lama gak ketemu ya elo ya? Lama, lama, lama. Berapa tahun coba gue tes kemampuan? Empat kayaknya. Hah? Empat kayaknya. Bener banget ya? Empat tahun. Empat atau lima tahun gitu ya? Ya empat ya. Soalnya di... Lo ke... Yang mana nih? Kok yang disini? Engkau? Apa yang dimana? Citas. Terus. Oh iya yang lo lagi main. Keren banget ya lo maennya. Seru. Itulah. Seru aja deh. Tapi itu sebelum lo bergabung ya? Bergabung kak? Kemarin Mimi. Oh iya. Sebelum. Sebelum. Congres ya. Thank you, thank you. Congres. Ini tahun ini tahun keemasan kayaknya ya? Hehehehe. Lo masuk ke salah satu band besar ya kan? Ya. Terus... Merit. Ya. Merit tahun kemarin apa? Tahun ini. Tahun ini. Tahun ini. Tahun ini. Dan lu sekarang lagi menunggu. Kelahiran. Iya kan? Selamat banget ya. Luar biasa. Thank you, thank you, thank you. Doanya kayaknya terkabul ya? Iya. Kayaknya memang ini doa nyokap bokap gue yang udah tertahan lama dan akhirnya baru dikasih Tuhan. Oh oke. Selamat, selamat. Thank you. Thank you. Hehehehe. Hehehehe. Apa namanya? 5 tahun ya? Udah lama ya? Dan lu gak berubah loh. Tapi itu agak kurusan ya? Terakhir kan lu agak kayaknya gembala ya bok? Betul, betul, betul. Itu kenapa sih? Gue keluar rehab. Di rehab makan terus. Oh jadi ngembang ya? Orang keluar dari rehab tuh pasti ngembang. Jarang ada orang keluar rehab. Sama beratnya jarang. Jarang ya? Itu lu disumpelin makanan terus disana? Gak juga, hidupnya sehat. Oh oke. Terus ada vitamin, terus makan lu sehat. Jadi gak tau hidup lu gak keluar malem, tidur cukup. Iya bener. Jadi cuma lu tidur ngapain, terus makan, jadi ya udah. Tapi ada aktivitas ya banyak. Aktivitas siapa? Nyapu. Oh gitu? Iya. Seru dong ya? Seru banget. Berarti lu ada, apa namanya, makin pinter dong? Gue makin pinter menjadi bakal rumah tangga sebenernya. Berarti di rumah sekarang lu seru ngepel apa segala ya? Awal-awal gue keluar dari rehab, terus gitu ganti PRT. Dan gue sempet kayak seminggu tuh gue gak ada PRT. Gue bener-bener memakai ilmu rehab gue banget. Tapi lu masak juga di sana? Enggak dong? Gue gak masak. Gue gak masak. Enggak masak. Enggak, gue pikir ada latihan masak, terus bercocok tanam gitu gak ya? Enggak, enggak. Ada departemennya masing-masing. Gue bagian house keeping and maintenance. Jadi kalo ada lambu mati, gue harus ngecekin lambu mati satu rumah sakit tuh gue langsung. Seriusan? Iya. Beneran? Iya. Satu rumah sakit, satu area rehab gue itu. Wah nih gagang pintunya copot. Gue catat. Jadi gue dilatih tugas untuk bertanggung jawab. Emang dulu lu gak bertanggung jawab? Enggak banget. Enggak, gue gak bertanggung jawab banget. Sama hidup lu sendiri gak bertanggung jawab? Sama hidup gue gak bertanggung jawab. Kenapa tuh? Ya gue mabok mabok mulu istilahnya. Giting terus. Nguit gitu ya? Iya, giting terus. Gak mikir waktu, gak mikir keluarga, gak mikir pacar semuanya. Pokoknya gue lakukan cuma buat kesenangan gue juga. Cuma itu semua sekarang diubah. Sekarang hidup gue bukan gue lagi. Hidup gue bersama istri. Layak dicirsin gak sih itu? Iya kan? Layak dong dicirsin. Buat kehidupan elo yang lebih baik ke depan. Sekarang udah merasa lebih baik gak sih? Dibanding yang kemarin ya? Lebih baik ya. Tapi iya loh. Dulu lu gue liat emang agak kusut ya. Be honest. Gue tuh kaget loh. Mungkin gak kusut lecek kali ya. Maksudnya gue tuh pernah liat lu waktu masih cute gitu yang klinis. And then tiba-tiba. Karena berhubung gue kenal sama Petra kan. Terus kita ketemu. Gue kaget gitu ngeliat lo anjrit. Purus. Gondrong. Keringetan. Lecek banget. Lecek. Terus ketemu lagi liat lo lagi. Tapi badan lo bengkak. Anjrit. Kenapa ini gitu? Agak kaget gitu loh. Gue anaknya tobat bro. Gue tuh tobat gak? Tau tau. Total banget. Oh total ya bener. Jadi kalo gue mau makan, gue makan all the way. Kalo gue mau minum, minum all the way. Moderasi di gue tuh rada kurang. Ada. Sekarang gue udah bisa moderate. Gue bisa kalau minum, cukup sampai sini. Makan. Gue cukup. Iya, iya, iya. Umur kan bertambah ya. Lo harus lebih wise ya. Dewasa itu pilihan. Waktu pasti. Kalo kata iklan koko waktu itu. Iya. Tapi gue seneng loh. Ngeliat lo hari ini tuh. You look great. Thank you very much. You too. Lo kurusan lo. Kurusan ya? Itu gak shaming kan? Gak kan? Oke. Karena gue memuji. Ya justru gue seneng kalo di bilang kurus. It's okay. Gue deh kan dia udah shaming dia ya. Tapi lo sekarang beneran ya. Lo lebih mantep. Aura ganteng lo keliatan. Iya kan? Kan banyak banget ya ibu-ibu yang suka banget sama lo ya. Anak-anak muda, cewe-cewe. Termasuk gue dulu. Oke. Cheers lagi. Cheers lagi. Cheers lagi. Ini nanti ada challenge. Bakalan minum-minum sih. Bakalan terus ya. Usain Iba lo kalo. Kan lo sekarang penyanyi dong. Dari dulu sih gue penyanyi. Iya, i know. Gak sekarang. Sekarang ngomel. Maksud gue. Gue mau nanya tuh. Maksudnya lo tuh bakat atau apa sih? Maksudnya dulu dulu sekolah dimana? Apakah lo belajar apa? Nyanyi atau kursus atau? Gue di lesson piano. Oh. Kan gak ada hubungan ya? Tapi setidaknya musikalitas gue terbentuk dari situ. Oh, oke. Terlepas itu juga. Keluarga gue dengerin lagu banyak banget. Kakat gue dengerin ini, bokap gue dengerin ini, abang-abang gue dengerin ini. Jadi gue tertapar sama hal-hal musik tuh dari kecil. Jadi itu kayaknya yang ngebentuk karakter gue. Dan sempet gue tinggalin karena gue waktu itu bosen. Gue niat main bola. Oh. Agak sporty juga ternyata ya? Agak sporty. Cuma capek ternyata ya. Oh ternyata gak jadi. Ternyata gue gak sanggup. Tarik-tarik. Akhirnya ya udah. Akhirnya gue jadi cita-cita gue cuma mula. Apa? Ternyata. Yang gak jadi main bola gue, gue jadi konsisi. Oh. Atau olahraga gawan lah, gue gak tau apa. Nah setelah itu, pas kebentuk dari SMP, dari SD, gue ngeband. SMP, ngeband. SMA ngeband. Kuliah keluar album. Kuliah keluar album. Itu album apa ya waktu itu? Pergi untuk balik. Ngeband. Ngeband. Gitu. 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 Gue ngerokok dulu kali ya. Gimana-gimana. Oke, gue minum dulu anda. Coba gue mau nyanyi deh ya Nyanyi doang lo nanti ya Siap Quiet banget ya kayaknya ya Terus sekarang Gimana tuh Kan lo tuh dulu yang Cute, manis, clean And then lo transformasi lo seperti ini Iya lo kan so different gitu Kenapa lo udah Memang ternyata ini jalan Jalan lo seperti ini dan lo suka dengan Apa yang kemaren Menurut lo salah atau gimana Sebenernya Gue suka Gue seperti inilah orang Cuma Itu salah satu kenapa gue sempet Stress, bukan stress Kayak tertekan lah, kayak stress lah Karena gue tidak bisa menjadi seperti Apa yang gue sebenernya Yang dulu itu Iya man itu gue gak Gue gak nanti Kayak misalnya gini Salah satu contohnya Waktu itu di salah satu stasi TV Oke lo Floor director ini Oke lo nanti Lo nanti Bawa bunga nanti ajak penonton Lo ajak danser Gue gak kayak gitu Natsomi gitu ya Natsomi Dan gue gak kayak gitu sama sekali Jadi tapi gue Demi kepentingan Whatever it is Buat kerjaan Yaudah gue jalanin Tapi sebenernya gue gak kayak gitu Nah sekarang gue bisa jadi Diri gue seperti sekarang Apa adanya ya Rock and roll Bisa dibilang rock and roll gitu gak cio lo? Or You're just a pop star atau apa? Buat lo I'm a musician Oke Jadi bisa kemana-mana ya Bisa kemana-mana Dan Kalau lo bilang Rock and roll Gue suka musik rock and roll Gue suka musik rock Karena rock itu awalnya dari rock and roll itu Era itu Dan gue menikmati musik-musik itu dari gue kecil Jadi makanya gue sebenernya seperti itu Tapi gue juga suka musik Yang kayak pergi kembali Hidup gue Yang melo-melo Yang apa Gue suka Ya pokoknya yang dikainan musik lo suka Dan emang ada bakat seni juga ya mungkin ya Iya Kebetulan Dari nyokap atau Bokap itu pencipta lagu Nyokap nyanyi Jadi Ya Disitulah kebentuknya Bentuknya dari situ ya Iya kan Keren-keren Keren Keren It's in the blood Tapi you know what It's in the blood Banyak orang menyalah artikan Oh karena bapak, mama lo musisi Jadi lo bisa Lo jadi bisa seperti ini Lo juga Lo tanpa usaha, tanpa latihan, tanpa pengorbanan Lo cheers sama gue dong Cheers Jangan ditinggalin dong gue ya Jadi emang Emang pada dasarnya Lo tuh Udah ada bakat seni Jadi gak Bukan karena Seolah-olah Dari nyokap bokap ya Iya Apa yang lo udah chief sekarang Ini kan juga Ya bukan Hasil kerja keras loh ya Bo Ya bukan cuman Nih Jadi lo Nah bisa, lo harus Dipalukan sendiri Iya dong Kan sekarang lo juga Kalau gue liat emang gak ada bayang-bayang itu juga sih You just Yeah Thank you Marcelo Tahit Terima kasih banyak udah menjelaskan itu Itu Nge-statementkan itu Oh jadi lo Sebagai musician Jadi gak bisa disebut Lo rockstar Atau popstar gitu ya Nice Cuman Orang ngomong aerobit Gue gak pernah ngomong Biasa aja gitu Ya Nah itu makanya gue bingung nih Tadinya gue mau Minta dia tuh Pose Se Apa? Rockstar Se-musisian Se-musisian kalo gitu Lo pose Bisa gak? Pose lo kayak gimana? Gue udah dari tadi pose next Dari-dari Oh ini pose terbaik lo nih Keren Diajak majalah Tattler gitu Oh iya 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 Gimana tuh Gimana tuh? Whiskey-nya sih cocok Sambil pegang whiskey Coba gimana kayaknya Fierce gak? Fierce Masuk majalah mana gitu ya Hehehe 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 Ngomong-ngomong nih ya Kan Bini lo lagi hamil ya pok Yes Lagi cranky gak sih? Lagi manja-manjanya Berapa bulan sih? Sorry Jalan 6 Jalan 6 ya? Jadi Bini gue tuh Emang udah manja dari awalnya Oh Gue pun ternyata demikian Sama-sama aja gitu Dia klingi Gue klingi Hehehe Dia Gue laffi-daffi Dia laffi-daffi Laffi-daffi lu juga Hehehe Ya tidak mencerminkan Hehehe Makanya Bukan musician gue Ternyata ya Tapi gue gak mau soal itu Karena apa Karena dia istri gue Karena itu yang gue alamin gitu Dan Gini bedanya musisi sama Aktor Menurut gue Dia akan jauh lebih dihargai Kalo menjadi dirinya sendiri Kalo aktor Dia akan jauh lebih dihargai Kalo dia bisa memerangkan Sebuah karakter Sebuah perang Sebuah karakter Nah Gue Yang paling susah adalah Stay true To yourself Gitu Itu yang paling susah Dan Gue udah dari tahun 2016 kaya-kaya Udah gak sih 2012 Gue udah mencoba menjadi Seperti apa yang gue biasa Seperti gue ini Dan gue menikmatinya Dan Kalo kata abang gue Gak pernah salah untuk jadi diri sendiri Iya bener Iya kan Jadi lu sama bini lu tuh udah bener-bener Bener Gue bisa bilang Kecintaan banget kayaknya Oh Gue juga tau dong Ngecintain Sama elo Kecintaannya gue pengen tau kaya gimana sih Oh jadi Kecintaan lu tuh kaya gimana sih? Yang demanding atau Apa sih? Gue kecintaannya gue tuh Apapun yang gue lakukan Gue harus mikir buat kebahagiaannya dia Beruntung banget ya Siapa namanya? Cindy Ngomong Cindy nya ada Cindy Cindy Tapi tunggu deh Lo kan lo bilang yang Lo Yang suka manja-manja gitu Kelengi 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 Terus Apalagi Davi Davi Gaya lu tuh kaya gimana berdua? Gue pengen tau dong Maksudnya kan lu gaun jazz Yang kaya kesannya Gue gatau ya Maksudnya gini Apa lu getramutus ini tuh? Gue kaya gini aja Gue kaya gini aja Tapi Gue Kayaknya dalam sehari Mungkin ya Mungkin ya Gue sering banget sih ngomong Ngomong-ngomong I love you ke dia tuh sering banget Oh so sweet Iya Tapi yang penting sih itu Penting Penting Karena Emotional touch itu Buat 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 lagi mikirin diri sendiri gitu kan tapi ya it's good lah maksudnya lu udah berubah yang lu sekarang married iya perubahan punya anak terus hormon bini lu tuh gak ketularan ke lu maksudnya yang jadi apa sih kalo orang hamil tuh hormon kehamilan ah iya hormon kehamilan tuh kayak gidam gidam nah lu ikut ikut gidam gidam hormon kehamilan gidam gak lu? dia suka makan yang banyak kan tapi dia makannya dikit jadi gue yang harus kelarin semuanya oh gitu karena sayang gitu oh karena susah makan apa muntah-muntah ya dia? enggak dia gak muntah-muntah untung ya tapi suka oe-oe aja tapi gak oe-oe oh mual doang mual doang gitu ya sampe bertahak gitu gak iya sampe gelegean apa? enggak lah enggak sama sekali gue kayak tapi lu tipe yang gini gak? yang kalo misalnya bini lu kentut lu coba ya oh gak apaan gak apa gue feel gak apaan gitu gak apaan gue itu human being banget iya dong kan kadang-kadang ada cowok yang misalnya cewek mesti yang kayaknya yang gak boleh kentut bunyi kentut sumpau ini apaan sih cewek begini gitu kan gila itu cowok kayak bradfit gimana ya iya bradfit lepotan kayak berasa bradfit gitu ya kayak gue ngamutin ada temen-temen gue juga ada beberapa ada kan? kayak gitu cowok ada temen gue yang kayak salah pake sendal aja gitu kayak gak cocok ilfil oh ya? bahkan dia udah jadi istri gitu? enggak enggak dong masih pacar disitu bradfit tapi sekarang lo rutin ternyata sudah harus pulang cepet ya kan? benar ya gue bukan harus sih cuman lebih ke sense of responsibility aja gitu aduh udah ada anak gitu di perut masih di perut itu apa? jendrenya apa tuh anaknya? gender kali ya jendre jendre gue mendangdut jendrenya apa? jendrenya apa? kalau dia ngomongnya jendre bukan jendre jendrenya apa? jendrenya itu gue ini cowok ya oh iya? oh lo belum apa lo gak mau spill? udah cek udah cek udah cek WSG terus kayak kayak keliatan bijinya gitu loh kalau cowok masih keliatan biji itunya kali bijinya tuh pasti gak ada kayak mengkret ya Allah pet handphone gue pet tolong pet jadi cowok ini terus selalu mau namain apa tapi ini ada bijinya gitu ya tapi buat gue ini biji biji tangka oke mari kita lihat bijinya oke coba kita lihat tapi gue gak mau spill ke kalian gue pengen spill ke atin aja oh thank you banget bentar ya ini kita lihat berarti ini dong happy dong lo cowok anak pertama apalagi ya happy gila gue bener-bener marga lo kebawah deh tuh ya eh fam apa marga? fam fam tahitu tahitu ini mana? lo lihat tuapan oh iya bener gak? bener dong iya bener-bener iya kan? apa itunya mana? ini dibalik dibalik dia punya apa? masuk ke dalam gitu? iya ke atas gitu ya gue pikir kan karyana kalo misalnya perempuan karyana mungkin ada yang model tebem gitu gue baru mau ngomong-ngomong tapi kayaknya temen banget makanya ya bisa jadi tapi kayaknya enak tapi kayaknya coklat ya kayaknya cowok biasanya agak mentil satu gitu kalo cowok ada tapi kayaknya ke atas jadi ya coba cek lagi bulan depan ya i hope itu laki-laki ya gue terserahin lo mau laki-laki kayak lo mau apa gue terima gue terima cuma kalo boleh milih kalo boleh milih gue pengen cowok sih ya gue doain ya hmm hehehe ya lo anaknya cowok hehehe amin tapi lo kalo nanti misalnya itu apa melahirkan lo mau seser atau normal rencananya? ini istri gue seser oh dari istri lo kayaknya seser? why not normal? gatau nanti kita liat aja soalnya tanggal lahirnya bisa jadi kayak gue bulan apa tuh? februari jadi dia akan lahir adunya itu tanggal 28 februari gue tanggal 20 hmm februari berarti sama bintangnya sama gak tuh kira-kira? sama doang apa tuh? bisnis bisnis ya? bini lo apa? cancer kayaknya cancer ya? bukan ke mini ya? hehehe gak cancer kayaknya 6 Juli itu apa? iya cancer cancer oh jadi nanti dia semoga cowok bintangnya sama sama enak ulang tahunnya bareng-bareng bok iya kan? biar dong hemat kan? semoga anaknya laki-laki ya gua habis nih oh habis ya? habis nih gue tuangin bok eh ini udah ke muka tolong dong mba tolong dong mba batin batin tolong dong mba keren-keren ini bagi dong mba apa lu mau dipanggil ses? ses ses hatin aja pak tante udah ada tante tante temen kita yang satu itu udah tante yoi ses 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 cheers tapi ini gak enak ya? maksudnya gak berasa gitu ya? soft ya gak berasa dipier emang gak berasa loh gue kemarin disini sampe berapa botol? sampe joprak ya? gak joprak justru oh maksudnya gak berasa apa nih? mabok apa gak berasa? mabok karena emang kayaknya gak ada gak ngaruh deh soalnya emang bagus aja ininya di distiltnya secara bagus jadi sampe gak berasa enaknya? kalo kata gue kane 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 tengap balik-balik ngerti gak netizen gue kane tengap? berarti lah itu bahasa jaman dulu kan? gak juga sampe sekarang kayaknya gak ada tuh kane tengap justru kalo jaman sekarang tuh ngomongnya tuh yang inggris-inggris gitu loh oh gitu oh gitu iya gak sih? iya berarti dia kane tengap berarti dia kane 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 gue mau tanya nih ya kan sekarang yang lu kan sekarang jadi vokalisnya dewa gak deh? salah satunya oh salah satu nih? emang gak? ada ya? banyak, dewa tuh gak punya vokalis dewa tuh cuma mereka berempat berempat terus vokalisnya ganti-ganti ganti-ganti tergantung pilihannya oh gitu i think lu the only one no man lu masih ada once lu masih ada Ari Lasso juga masih ada oh kontesan kemarin-kemarin dewa tuh ada sempet sama ari juga sama once gitu ya yes tapi gue nih ya gue denger-dengar nih ya gue denger-dengar aja nih kan yang seperti yang lu bilang kan vokalisnya beda-beda gue denger-dengar lu tuh paling mahal anjir kaga lah gila lu gak 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 jauh banget jauh banget oh jauh banget ya berarti gak bener tuh yang itu sumber lu kayaknya harus di koreksi salah banget sumber gue tuh pasalnya yang paling itu yang paling apa ngadu domba banget ya gue yang paling-paling gue yang paling-paling kayaknya yang paling-paling-paling terakhir lah paling terakhir paling murah gitu ya Tau juga kalo soal itu ya, paling murah Oh gua murah banget orang yang parah, lu murah gila Lu ajak minum, boleh Ya cerit lagi dong Kita udah lama, gua terakhir sama dia, minum bareng Tapi yang lebih parah tuh yang waktu dicipet ya Lu mabok banget, tuh gitu ada yang apa Ada orang, salah satu tamu Ngambil handphone lagi ya, inget ga lo? Iya Iya ngambil handphone, handphone temen gua Dicolong gitu Jadi dia mau kabur bawa handphone Terus lu sempet bantuin ke bawah, inget ga sih? Gua udah lupa banget, mungkin gua udah mabokan ya Mabok banget lu ya, iya peteh Iya bener Iya bener ada drama itu, tapi gua ga tau kalo kejadiannya hari itu Nah disitu gua liat lu tuh orangnya baik banget kan ya Maksudnya artis gitu loh Gua kan lu ngertanya kayaknya, wow elok gitu kan Iya Terus udah gitu dia masih mau bantuin, turun, nyamperin ke orang Ya Men gotta do what men gotta do Iya maksudnya kadang-kadang jarang ya, kayak begitu ada yang Ah bodoh lah gitu loh Apalagi gua kan, gua elo gitu Ah gak pernah, gua tuh gak pernah loh kayak gitu Maksudnya Gua gak pernah memakai Apapun yang ada statusnya gitu ya di gua Untuk Untuk Tau malu lah gitu Ada dua orang, dua tipe orang yang menurut gua bisa berhasil di dunia hiburan ini Menurut gua Satu Orang yang berbakat banget Atau Orang yang gak tau malu banget Oke Ada gua ketemu dua-duanya Dan itu luar biasa banget ya Dia berbakat tapi dia gak tau malu juga Tok, keren Tapi kalo gua gak, gua masih tau malu Masih gak pede gitu lu ngomong Tapi lu bisa disebut sebagai yang berbakat lah ya Kan lu bilang tadi satu berbakat Tengah sama lu, nah lu yang mana Which Gua di tengah tanah Iya Tapi lu berbakat lah Iya dong, maksudnya lu kan Laku juga kan Nah kayak gini aja lu Nih, kayak lu bilang, lu berbakat Gua tuh orangnya Gak pedean untuk Ya, gua berbakat Gua gak bisa gitu Pokoknya orang gak boleh terlalu sombong Kayak kesannya sombong gitu ya Gua udah kayaknya udah ngerasa Enggak Enggak juga kan Misalnya dia sebagai musisian Halo ini sebagai musisian Tapi maksudnya gak ngerasa yang Kayak udah Apa ya Di atas segalanya Musisian kalo kayak gitu kan berarti Jatohnya Sombong gitu ya Mungkin dia gak ngerasa di atas juga Cuman dia sangat Apa istilahnya Dia sangat penuh dari diri Kayak Gua nih Ya pokoknya Ya lebih humble aja lah ya Santai Ada orang Ada bagusnya juga orang yang Terlalu Overpede itu Ambisi gitu ya Enggak Overpede aja gitu Ini Ada juga Ada bagusnya Ada untungnya Cuman gua gak mengambil Sisi itu untuk sebagai keuntungan Lu bukan itu lah ya Gua sama sekali gak kayak gitu Iya Akhirnya nanti Bakalan kejebak sendiri gak sih Kalo orang-orang kayak gini Akan kejebak Dimana lu akan Kalo lu ada apa-apa gitu ya Terus orang bilang Katanya lu kayak gini Nanggembal lu? Iya Gua mendingan biasa-biasa aja Iya lah Biasa aja lah Bisa diniap ngobrol mati Iya Kasih minum Kasih makan Iya Tapi sini dipotong rambut ya Gubok tukang cukur 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 Tapi lu gak ada kepikiran Buat potong rambut gitu Ehh Ada gak ya Ini sekarang udah mulai panas sih Biasanya Gua kipasin gak Pinjem topi lu Sebenernya udah mulai panas Oke Tapi gua gak ada kepikiran sih Enggak mungkin agak-agak sedikit Bob gitu Kan zaman sekarang lagi musuh Iya Mungkin lebih ke pendek sekalian kayak dulu gitu? cuman repotnya rambut pendek repotnya rambut pendek itu sebenernya karena lo harus pake wax lo harus lo harus stand by terus gitu loh habis mandi harus kalau ini kan lo habis kramas udah selesai kadang kunci, kadang gepas kalau lagi gimana-gimana pake topi ini rambut asli lo? apa lo keritingin? lo ikal-ikalin gitu? oh iya? tapi lucu ya rambut dia itu coklat tapi your ini item iya kenapa ya? lo cat apa gimana? ini kenapa jadi ngomongin rambut? cuman aku perawatan aja nah gue cuman gue cuman kramas aja kramas aja ya? disisirin gak sama bini lo gitu? gak, gue belum nyisir nih gue biasanya kalo udah sampe segini baru gue nyisir bini lo gak pernah ini? apa? nyanyangan tiap malem dijambak gitu biasa ceweknya dijambak, kemudian cowoknya dijambak aja mungkin kita saling menjambak lah ya kita gak tau rada lupa tuh di bagian itu rada gak inget cuman dia kayaknya gak komplain ya oh jadi dia waktu itu sempet minta aku minta kamu pas nikahan kita, kamu potong rambut gitu kan? cuman gue pacaran sama dia 11 bulan baru disini bulan ke 9 dia udah nyaman ngeliat gue akhirnya ya, tapi udah cepet juga ya 11 bulan married gitu enggak nunggu bertahun-tahun kayaknya dulu-dulu gitu akhirnya akhirnya lo bisa kalo lo tau, lo tau kalo lo tau dia itu lo tau lo gak perlu lama-lama berarti hebat ya inum lagi deh musik hebat di isinya hello apa kabar sayang salam kenal ya tapi gue liat loh, kawinan lo tuh di Bali ya si Govar dateng juga kan seru banget ya iya Govar MC-nya MC-nya Govar dan maaf nih ya gue kan besok gimana tapi menurut gue kawinan gue seperti apa yang gue impikan tapi seru sih gue liat, emang keren iya simple aja kok lo gak ngundang gue sih lo? gini bro anjing bro, tadi mbak sekarang buru iya sekarang buru karena waktu itu kan lagi omikron jadi kita memang dibatasin untuk membuat sebuah perhelatan ya ini perhelatan jadi gak boleh banyak-banyak ya lebih irit juga sih sebenernya terus dan seru banget serunya tuh gimana tuh? serunya karena apa yang gue liat temen-temen yang dateng itu yang gue ketemu gitu kan banyakan kawinan yang ya iya lah undangan lo gimana sih eh belum tentu juga temen gue kawin yang dateng semua temen-temen bapaknya yang dia gak tau juga siapa yang lu sealam oh iya 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 dimana seorang seribu orang iya thank you thank you insya ada juga tapi yang gue kenal okey iya 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 kalau yang gue kenal gue gak mau emang enak gitu sih ya Iya, akhirnya vibenya seru, sampai malem kita menikmati, terus tempatnya juga bagus, terus Love Is In The Air lah sehari itu. Love Is In The Air. Nah, by the way nih yang Love Is In The Air kan lo nyanyi nih. Lo tuh ada gak sih bayang-bayang mau duet sama kira-kira sama penyanyi siapa sih yang lo adambakan gitu? Gue itu udah kesampaian, gue tuh mendebakkan Once sebenernya, gue suka sama Once. Gue sama gue juga suka Once. Santai-santai, tapi waktu itu kesampaian, duet. Jadi udah, bucket list gue untuk berduet dengan siapa. Kenapa lo pilih Once juga? Dia punya suara yang very signature, karakternya dia banget yang emang gak ada lain selain dia. Dia berarti gak bisa digantikan, kalo gak dia tuh gak ada. Iya, bener-bener, khas banget ya suaranya. Khas banget, dan itu jadi kayak, dan emang dia punya teknik vokal yang luar biasa. Gue, dia is a cool guy. Dia tuh cool guy banget. Dan udah complete package lah gitu. Tapi kalo misalnya ya, lu kan bilang Once mempunyai suara yang khas. Nah lu ngerasa gak sih kalo lu juga mempunyai suara khas? Lu ngerasa itu apa gak? Gue sampe sekarang, sampe detik ini gue gak pernah ngerasain suara gue bagus. Hmm, jadi lu harus terus belajar-belajar menggali suara lu. Gue gak pernah, gue gak pernah bilang, I have a golden voice gitu. Enggak, sampe sekarang. Iya, segitu aja. Kita cheers lagi ya. Biar nepet suara golden. Kayak warna whisky-nya. Kayak warna whisky, ya kan? Ngomong whisky ini ya. Itu tahun berapa nih? Whisky-nya. 12 tahun, gue mau tanya sama lu ya. Iya. Pada saat umur 12 tahun lu... Disunat. Seriusan. Lu ngapain lu? Umur 12. 12 atau 13 ya? 12 ya, sunat. Sakit gak? Iya. Sakit. Makanya lu inget ya, tahun 12. 12 tahun lu ngerasain rasanya disunat itu ya. Uff. Katanya kan surat zaman sekarang beda sama dulu ya? Iya, zaman dulu masih berada kasih. Makanya? Gue gak mau ngebayangin lah gitu, karena... Masih tradisional ya? Tradisional dalam apa nih artinya. Itu masih menormal aja nih, suntik. Oh suntik juga ya masih? Masih dikasih Anastasi kan. Lokal disitu. Terus abis itu... Gimana sih gue ngejelasin? Ini umur 12 tahun lu apa tuh? Waktu itu masih... SD apa SMP ya? SMP. SMP. Lu tuh udah... Sampai kelas 1. Udah... SMP. Udah. Tapi belum sampai... Belum profesional. Belum keluar mulut nyanyi gitu? Belum? Nyanyi sih dari dulu, dari kecil kita udah nyanyi. Cuman belum yang... Gue gak pede nyanyi. Dulu pengen jadi pemain gitar. Tapi lu bisa main gitar kan? Bisa. Atau ukulele? Ukulele gue gak bisa justru. Gue cuma bisa main gitar. Oh. Tapi lu inget gak waktu zaman dulu kecil nih? Lagu yang lu suka nyanyiin tuh apa? Lagu apa? Uuuuh baby I love your way. Everyday. Yeah, yeah. Cek. Uuuuh baby I love. Gue joget. Lagunya siapa tuh? Big Mountain. Iya. Walaupun dia sebenernya itu lagu... Big Mountain gak cover lagu itu. Itu lagunya siapa di zaman dulu ada penyanyinya. Tapi itu kan gak cocok sama piano ya Bo? Lu sama gitar ya? Oh, gue gak mainin di piano. Gue cuma nyanyi doang. Kalo misalnya lagi ada... Di kamar pandi gitu ya? Iya gitu. Lucu banget. Gue gak bayakin lu umur 12 tahun nih terus nyanyi. Itu lucu banget kali ya. Yes. Lu bisa kasih liat gini foto waktu masih kecil? Gue gak ada men. Gue gak punya foto masih kecil. Umur 12 tahun. Gue masih... Rambut gue lurus dulu. Oh lurus? Lurus. Rambut gue lurus. Kok bisa berubah menjadi begini ya? Gak ngerti. Jadi waktu itu gara-gara mungkin gue botakin, gue kerok dulu. Gue sempet... Kerok sendiri gitu? Enggak dong. Kayaknya dikerokin sama Barber deh. Iya iya. Terus... Pastinya gue langsung... Keriwil. Iya langsung dikerok. Tapi lo suka rambut lurus atau begini? Begini. Jadi gini sempet ada ceritanya nih. Lucu juga nih. Karena nyokap gue waktu itu lagi ke salon. Terus... Eh lo cobain nih. Cobain. Apa? Ini di bonding namanya. Hah? Bonding? Gak. Gak mau. Yaudah nanti di... Apa katanya kalau mau dapet previewnya dicatok dulu kan. Oke. Terus review? Gitu istilahnya. Kambonan gue hilang gitu. Langsung gue kramas terus biar... Biar balik lagi. Gue gak bisa lo ternyata. Lurus banget gitu ya? Lurus gila. Kayaknya jaman-jamannya bonding ya? Lurus. Ya kan ada kan jaman itu kan? Iya itu. Ya ampun kayak gimana tuh bentukannya? Enggak banget deh pokoknya. Tapi lo gak gondrong kan dulu? Gondrong. Oh lo udah gondrong? Udah gondrong. Waktu itu sempet gondrong. Gue lulus SMA. Gue gondrongin. Kok boleh sih lo sekolah dimana sih SMA? Kan lulus. Oh lulus SMA. Lulus dulu. 2 tahun sebelum masuk kuliah. Lo di story dulu. Ya udah lah. Terus tiba-tiba kayak wah. Gue gak mau-gak mau. Tapi nyokop gue bilang maksa-maksa ya. Vlog. Wah gak bener nih. Gue gak suka banget. Kayak sapu hijuk gitu. Gak berasa cocok. Ambul manisainya udah hilang ya? Hilang banget. Gue langsung. Langsung gak berasa. Terus ngebalikin lagi apa gimana? Gue keramas. Gue acak-acak rambut gue. Gimana caranya deh supaya balik lagi. Untung cuma sehari tuh. Lo gak marah-marah sama nyokop lo tuh? Marah lah. Gila. Masa kayak begini loh. Tapi semua. Semua temen-temen perempuan gue gitu. Bilang. Gila lu sukses banget deh catokannya. Gue bilang. Mungkin untuk ukuran perempuan tuh emang. Dapet gitu. Kayak nyampe aja gitu. Dan saat itu emang lagi tren juga kayaknya ya. Iya lagi tren. Iya bener. Mukanya dia tuh gugung. Bayangnya manis gitu kan. Cute gitu. Bener-bener. Wacele lah waktu itu. Wacele? Wacele atau tomingse lah. Wacele? Wacele lah. Era itu ya? Iya iya. Efse. Oh. Dengan coolnya dia gitu kan. Tapi rambutnya mapak. Asli mapak gila. Mapak bahasa mapak kayaknya beda deh emang gue mapak tuh. Hah? Mapak itu mapak kayak mobil mapak gitu loh. Kan cepet. Oh iya tapi gue punya bahasa mapak tuh beda. Mapaknya kayak gini. Bahasa mapak gue lebih ke negatif loh istilahnya gitu. Tapi lo gak ada rencana buat chef ini? Ah kawinan gue gue chef. Gue chef. Karena istri gue pengennya gue clean. Lapi gitu ya. Tapi tetep go on rock. Oke. Safe. Dan kayaknya itu deh terakhir kali gue bener-bener. Clean banget gitu. Toto lo masih ada tuh yang jam gitu. Masih. Gue pernah nih. Kalo temen gue ya. Kalo langsung lo tau aja ya. Jadi kita ke tempat. Ini cafe di Jakarta. Sebelahnya tuh lo. Oh iya. Kita di bar ya. Lo sendirian gitu. Toto kan. Gue sama temen gue. Eno, Eno. Terus dia gitu kita. Itu kenapa ya tatonya begitu. Tatonya jam. 4.20 tuh artinya apaan sih lo? Banyak banget. Kenapa masih jam 4.20 sore-sore apa subuh-subuh nih? Sore-sore. Lo pulang mabok subuh-subuh gitu ya. Jam 4.20 biasanya udah tengok. Masih tau gitu masih pulang. Ini. Ini. Nah. Apa tuh? Gini, gini. Gue jarang ngomong ini secara sejujurnya. Jadi waktu itu gue waktu itu masih kelas SMP lah. Terus gue pertama kali nyetir mobil gue. Gue nyetir mobil gue di kayu putih tuh suka banyak pohon-pohon pinus kalo gak salah. Apa pinus? Iya, pinus. Oh iya, oke. Pinus beda ya? Iya. Kan sama kayak orang bilang, Lu gak ngomong bus kan? Lu ngomong bus. Bener gak? Bener ya? Jadi bukan pinus tapi pinus. Pinus. Salah ya? Nah udah terus. Iya, gue dapet momen euforianya gitu kayak wah gue udah dewasa gitu. Terus gue ngeliat bagus banget ya ini suasananya gitu. Terus gue ngeliat jam itu. Dan lagu itu lagi ada U Baby I Love Your Way di tape gue. Di mobil painter gue itu. Terus gue udah suka 4.20 deh. Nah tapi ternyata setelah kesini kesini gue tau artinya ada beda lagi gitu. Apa tuh? Kayaknya hari bakse dunia deh kayaknya gitu. Hari bakse dunia? Iya. Oh iya? Maksudnya hari bakse dunia tanggal berapa emang? 20 April. Apa? Oh jadi pas ya. Lu pas-pasin aja sebenernya. Nah, nah, nah. Banyak orang gak percaya itu. Selalu gak percaya banget tapi itu yang terjadi. Dan jam mobil gue tuh masih yang digital terus masih 0-12 terus balik lagi gitu. Bukannya yang 16 gitu. Masih balik. Oh jadi karena itu lu bikin akhirnya tato 4.20 itu pada saat lu emang bener-bener yang nikmatin apa ya? Kayak nikmatin. Ini gini. Itu startnya golden hour. Lu gak mungkin foto dari jam. Iya, iya bener. Lu foto gak mungkin jam 10. Iya. Kalau fotografer tau deh. Karena mataharinya udah ketinggian. Kalau paling bagus tuh lu dapet matahari-matahari yang masih di sini gitu. Ini jam 6, 7, jam 8 lah. Jam 8 paling masuk udah ini. Jam 9, jam 10 udah ketinggian. Lalu balik lagi ke jam 4. Nah itu baru mulai sampai golden hour sampai matahari sampai jam 6 sore gitu. Itu dimana sih daerahnya? Ada pinus-pinusnya tuh. Di Kayu Putih dulu. Kayu Putih? Kayu Putih itu yang mana? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oh Jakarta Timur. Umur berapa itu? Gue anaknya Skitrow. Oh Skitrow. Skitarrow Mangun gue anaknya. Gue Skitarrow Mangun. Kampret. Skit. Skit. Skitrow. Itu umur berapa tuh? Umur... Apa ya? Bikin ya? Enggak? Maksudnya pada saat lo di jalan itu? 12-13 kali ya. Oh iya? Lo udah nyetir? Udah. Wah lo gak bener tuh. Makanya gue gak bener banget gue ya kan? Itu udah Stone ya? Belum. Oh belum. Belum 420 ya? Belum 420. Pas Stone itu... Pas gue tau waktu gue udah mulai keluar album. Kalau Stone itu 420. Dan yang gue tau tadi dari yang gue suka. Karena yang gue suka. Ya. Ternyata pas dengan... What you like. Ya bener. Bener. Masih sekarang? Hehehe. Sekarang gue udah engga. Segala ya. Gue udah engga. Gue cuman minum aja. Tunggu di legal kan ya? Kita cheer dulu. Kalau legal gue gak tau deh gue gimana. Cuman yang pasti... Sekarang gue engga. Iya lah. Lo punya istri. Lempot. Mau become a... Daddy. Iya kan? Daddy-daddy. Daddy-daddyan. Yoi. Rencana mau punya anak berapa? Ini 2 anak cukup ya. Oh 2 anak cukup. Berarti lo abis nanti... Sikat lagi langsung. Sikat lagi. Bener bener bener. Jadi lo gak terlalu banyak apa? Jedanya gak terlalu lama. Terus lo jadi bisa enjoy after itu. Ya dong. Kayak gue ya kan? Dua. Udah beda jauh. Satu setengah tahun. Cowok dua-duanya. Udah gede berapa? Sekarang 14 tahun sama 12 tahun. Jalan 13. Oke. Udah gede-gede banget. Tinggi-tinggi. Dulu masih kecil gitu kan. Seru sih lo. Saya yang mama banget ya. Iya. Paling cakep gue di rumah. Itu alasan kenapa gue susah punya... Apa? Bawa cewe ke rumah. Karena nyokap gue the only queen. Oh iya iya. Susah tuh. Gue tiga-tiga cowok semuanya. Seru ya. Lo perasaan emang nyokap ya pasti ya. Intinya paling gak harus senyokap lah mukanya kira-kira-kira. More than nyokap. Iya. Tapi nyokap gue cantik sih. Nyokap gue cantik. Cek ya bangga bangga bangga. Nyokap gue cantik. Cantik. Sampai tua juga masih cantik lho. Gue pas ngeliat foto-foto mudanya oh my god. Ini kalo gue hidup zaman itu mungkin gue pacarin. Aneh ya sih. Lebih cantik. Tapi maksudnya gue pasti ngelirik kalo dia lewat di ruangan pasti gitu. Gitu. Ada lah mukanya. Betul lu bangga banget ya sama nyokap ya. Soap in love with your madar gitu ya. Exactly. Nyokap gue punya hati yang paling besar. Karena dia bisa... Well dia bisa dibilang kan penyanyi yang udah rada age lah gitu. Mild age nya udah tinggi gitu. Maksudnya udah retire, hampir retire. Tapi dengan segala... Dan dia harus menguliakan anaknya di luar negeri dua-duanya. Di saat... Gue engga. Gue di Jakarta. Gue di Depok. Terus... Di saat itu tapi dia masih bisa memberi sama orang. Di... Memberi di dalam kekurangan, di saat kekurangan itu buat gue value nya jauh lebih. Betul. Dan itu gue belajar banyak lagi. Gak bisa berkata-kata gue. Gimiu ya. Iya. Gimiu tuh... Lebih gemesnya lagi daripada gemai. Gemai. Kan ada gemai. Ada gemes ada yang gitu. Gimiu gitu. Udah bener-bener. Kakak putut Gimiu ya. Gimiu. 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 Sekarang kita masuk ke minum-minum kali ya. Oke kita sekarang masuk ke ini. Challenge ya. Iya ga? Kita challenge dulu nih paknya lu. Apakah kamu udah ini? Udah berasa? Mayan. Mayan. Tuang lu lu. Tuang lu lu dong. Tuang lagi. Nayamul. Nayamul. Oke. Kita mulai. Ini with no ice ya. Eh boleh ga sih ada... S nya. Oke. Kita S. Home Jeep. Minta S dong. Nanti kita... Mata gue enak banget ya. Oke. Enak ya? Parah. Gini. Gue suka banget ngasih reward buat diri gue. Apa tuh? Maksudnya misalnya lu abis kerja per hari aja. Mas. Mas boleh minta es mas? Mas batu aja. Es batu aja. Rewardnya apa? Kerja. Whisky. Di rumah. Pasti. Jadi aku suka whisky. Suka. Gue kayak misalnya... Habis tour gitu berapa hari ga pulang. Terus pas pulang. I have to drink. Ajar. 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 Pinu-innya sendirian aja. Paling sama temen gue di rumah. Udah. Sampai... Cobra. Sampai kita denger lagu. Nampai joget-joget di ruang kamu gitu. Oh iya iya. Seru-seru. Iya. Gue juga suka sih invite temen-temen gitu kan. Iya. Paling seneng gue lagi rumah. Ya lu invite gue dong. Ini kode-kode invite gue. Boleh boleh boleh. Ini sempat enak juga tadi maksudnya untuk minum kayaknya. Enak dong. Anyway ini kan whisky bar. Whisky bar ya. Iya. Jadi ini whisky bar. Namanya The Oak Room. Jadi gue kemarin sama Elo itu gue kasih. Kan cheating dia tuh sebenernya. Biasanya makan-makan kita nih. Cuma gue liat kan Elo. Gue, I know him. Gitu kan. Bekas ini tempat. Elo, kamu mau dimana? Eh David jadi disini. Oh oke baiklah. Pas. Abis yang satu tempat bubur gitu kan. Gue pikir jadi kayak, oh yaudah deh. Sini aja. Itu mungkin abis makan bakat. Abis minum-minum whisky ya. Iya. Bagus. Anyway ini kebetulan emang yang punya ini salah satu temen gue. Siap. Tadi temennya. Iya. Tempatnya enak banget emang. Ada mas? Ada ya. Eh mas. Mas gak usah di taruh disitu. Langsung taruh di gelas kita aja. Hmm. Iya. Satu-satu. Satu-satu aja. Gak apa-apa kok. Satu-satu aja udah cukup ya emang. Satu-satu. Satu. Satu ditambah satu. Mana mas? Enak ya tempatnya. Makanya nanti lo sampe malem dong. Gue pengen. Cuman ya. Aku bilangin ya mba sini. Jangan dong. Gak. Gak. Gak sampe jam berapa? Jam 9. Ya Pat ya? Enggak. Nah ini nih yang beda. Apa? Gue setiap sebulan sekali tuh aku ada date night. Sebulan sekali date night? Sama bini lo? Iya. Oh so. Dan hari ini harinya. Ah lo mah bisa aja. Sumpah, 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 sumpah. Sumpah tanggal 25 kan? Iya. Iya. Oh date night tanggal 25. Cerah tanggal 25 gue kasih. Ngedate itu apa? Ngapain? Kalau dia belum hamil, kita wine and dine. Buka kamar. Oh buka kamar. Ngapain lagi buka kamar. Gak maksudnya kampun. Bedanya sesuatu tempat yang beda gitu loh. Cekin gitu. Kita cari. Kita makan. Kita nge wine. Udah ulang. Kalau lagi hamil sekarang? Enggak. Gragas makan dah. Kita makan doang. Makan doang. Ajak sini aja makan. Dia kan gak ada yang nyetirin kesini. Jadi gue mungkin ulang dulu. Terus kita. Kita makan. Oke. Baik. Baiklah. Oke ini udah. Tanya-tanya dulu nih ya. Jadi konsepnya cepet-cepetan. Tapi gak apa. Tapi cepet-cepetan. Yang kalah cepet. Yang kalah cepet. Minum. Minumnya 5 tegbuk ya. Buset. Dikerjain gue. Oke deh. Oke deh. Lu tadi kemarin bilangnya 3. Gila lu 5 tegbuk gue. Oke oke oke. Tiga. 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 Tiga apa lima. Capa tau. 10 kalau boleh. Santai aja. Tiga ya. Tiga ya. Oke. Pertanyaan pertama. Bahasa Inggris ini anak anjing. Poppy. Siapa nih pemirsa yang luang. Eh dia bilang Poppy. 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 Poppy kan. Poppy. Poppy. You said Poppy. Gue kayak Poppy gitu. Kayak Poppy. Oh iya iya. Harusnya gitu ya kalau bahasa Inggris. Iya. Poppy. Jadi gak ada yang. Jadi bener ya. Yang kalah siapa? Boleh test ya. Bener. Bahasa Inggrisnya anak anjing. Poppy. Hahaha. Pertanyaan aku lagi. Tante minum dulu. Kota. Eh kita cheers. Kau lu gue cheers semua aja dulu. Hehehehe. Tiga teguk ya. Tiga teguk boleh gak. Tiga teguk boleh gak. Tiga sewil boleh gak? Tiga sewil. Sewil. Sewir. 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 Lo tau ga cheatingnya baru sekali nih Kamu cheating banget nih Tiga, tiga, tiga Nah, gue ada main jempolan namanya Apa tuh? Jadi jempol lo taruh disini Nah, lo harus minumnya sampe di atas jempol lo Oh, tapi tiga teguk tuh mungkin Segini Gila lo! Ini bukan teguk namanya Teguk, one, three, go Aduh Maksudnya, kalo kayak gini Gue ga usah pake tegukan sih langsung aja Boleh dong, iya gue ga apa-apa Iya, jempolnya Sejempol berarti ga usah tiga tegukan, lima tegukan ya Hop Buset Doian Aus kayaknya di tangannya It's okay, bagus Oke Pertanyaan kedua Apa bahasa sumdanya, terima kasih Nuhun Gigi Oke, jempol Dua jempol, dua jempol Gini ya Jempol, oke Kurang dikit, kurang dikit Tadi gue dibawa jempol lo Dibawa jempol lo Dua yang Lanjut ya Lanjut ya Huruf ketiga dari nama Marcelo R Silahkan Nama dia sendiri Langsung abis loh kalo segini doang Anjir Jangan dong Jempol lagi deh Engga udah abisin Engga udah abisin Ya oke Kalo lo kan Kreatif tadi Dibawa jempol Dibawa jempol Dibawa jempol Ya abis lah Gila Atau teguk udah dibawa jempol Gila lo Gila lo Gila lo Sekarang agak-agak matematika ya Boleh dong Aduh itu deh Engga sekalian fisika gitu 10 Tambah 25 Kurang 10 25 25 Gue duluan Minum lagi Oke Minum lagi dong Wah ini gue yang kalah host Kenapa minum lagi itu tuh Dia habisin dong Jadi habisin aja ya Habisin Ini gue sampe malem nih Dibawa lagi dikit lagi pertanyaannya dikit lagi Oke Uruf keempat Dan terakhir dari nama Atin Simon Uruf keempat dan terakhir I I N Oh uruf pertama dan terakhir Uruf keempat dan terakhir dari Atin Simon I Iya E I dong E sama N Iya dong Gue aja gue tau nama lo Kok lo gatau Ihhh Mama gimana sih Tambah lagi Gara-gara ini nih Jadi langsung dong dong Gila lo Atien Atien Simon Simon betul Oke Boleh Tunggu cair dulu Esnya boleh Jangan dong Langsung dong Langsung dong Apa tiketnya gue apa sejempol Jempol aja bro Santai mana jempolnya Bawa dong Hih Gue bau udah sampe Gue bawa lagi dong Bawa lagi Iya dong Jempol lagi jempol lagi Nah boleh lah segitu Blok Udah mbak Mbak Tuh kan Dibawa jempol lagi Terakhir deh terakhir ya Terakhir ya Terakhir ya Terakhir lo yang gampang-gampang buat gue dong misalnya Berapa banyak guruf hidup yang ada di merek Dalmor Nyontek dulu Satu dua tiga 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 gue guruf Hei Lo bisa gak semuanya Satu 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 Hahaha Gue dari tadi udah Cheers Abis Uh Yeee Pemenangnya adalah Gue lah Setelah pemenangnya Berarti harus menghabiskan satu botol ya Legit Aijir Hahahaha Aduh Aduh Gue bawa pulang aja boleh gak? Aku boleh gak dibawa pulang Aduh Gue pulang kan buat nyuci baju Bini lo Nyapu Temenin istri gue Kalo misalnya lo lagi mau Have a duty Maksudnya mau kerja Lo harus ketemu istri gue Karena baik Dia orangnya seru banget Seru tapi baik gitu ya Ini cocok dong nunggu gue ya Banget Banjets Oh gue pengen ban-ed Bukan Nongkrong banjets Banget gitu ya Banget ya Tapi Oke aja dia Dan kayaknya cool Cool ya Tapi kalo dari looksnya Manis gitu ya Very very dan memang dia manis Tapi sebenernya gak gitu ya Udah dia manis banget Parah Semanis gula liat Semanis Menekati Gula aren Iya Oke Hello Thank you so much Kita tipsi banget nih Tos banget dong Thank you banget ya For today Hello mau datang Dia tuh sibuk banget loh Susah banget loh dari kemarin gue ngubungin Beliau Kok masih dewa Kaga Kaga Thank you banget for today Mau datang hari ini Bersama Thank you Di cheating day Minum-minum ya Malah hari ini tuh Biasanya tuh makan-makan ini Minum-minum Gua boleh kok diundang lagi buat makan-makan Helly for Yes Elok Semoga sukses Amin Thank you so much Anaknya Nanti istri dan anaknya Selamat Amin Iya kan Sehat-sehat selamat Sehat Lu juga ya Sama-sama Karim juga makin Hidupan berkeluarga makin Cuan makin Paling mahal Sop Thank you elok ya Bye Bye-bye